Sahabat, kalau dokter sendiri melihat, sekarang kan rumah sakit lebih long, tidak seramai sebelum PPKN. Nah, sudah boleh ada tanda-tanda untuk dilonggarkan tidak sih, dok? Kalau menurut saya, walaupun Alhamdulillah sekarang kita sudah agak lega sedikit karena rumah sakit sudah mulai berkurang. Biasanya kita bersahabatan ada tenda dua di luar, biasanya penuh. Sekarang tendanya sudah tidak ada lagi, tidak dipakai. Kemudiannya IGD kita biasanya penuh, sekarang sudah ada yang kosong, sudah bisa. Tapi yang uang-uang masih penuh, asim masih penuh. Kalau menurut saya belum bisa dilonggarkan. Tidak apa? Begitu dilonggarkan, kita kan tahu sendiri masyarakat kita. Tidak longgar saja, mereka sudah mulai berkumpul. Nanti logang begitu naik lagi. Nah, kita kasih kesempatan lah, kita bernafas sedikit lah, tenaga kesehatan ya. Karena selama ini sudah kontak-panting, ya. Jadi dengan mulai agak turun bornya, jadi bisa istirahat juga. Bisa juga kita menghilangkan kepanikan. Nah, dengan demikian ya. Jadi menurut saya belum lah. Nah, kita kalau bisa kita teruskan dulu, supaya dengan demikian lebih panjang lagi. Sebab intinya begini, karena vaksinasi kita kan masih kecil. Jadi begitu dilonggarkan, orang tertular ya, nanti bisa sakit. Tewanya kalau vaksinasi tidak cakupan juga cukup luas, jadi bisa kemungkinan mencegah penularan atau mengurangi. Atau walaupun dia tidak tertular, tidak akan berat karena sudah di vaksinasi. Oke, nanti saya akan juga berbincang dengan Wagup Jawa Barat. Kalau orang dari K.I Jakarta sudah bisa dikendalikan ini? Terima kasih.